Balik langsung kita ke ciri-cirinya ya kawan-kawan ya Ini batangnya batang tipe memanjang ya kawan-kawan ya Tipe memanjang, dan batangnya ini bulat, bulat sekali sayang kawan-kawannya Jadi ini round shape, jadi bentuknya bulat Halo pencinta tanaman hias di Nusantara Bertemu lagi dengan channel Renat Juanda Channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman anturium Masih dengan anturium Kali ini kita akan membahas salah satu anturium yang kemarin banget baru saya dapetin dari kawan Sebetulnya bukan pertama kali saya lihat anturium ini Sebelumnya di Jawa Tengah sana saya sempat lihat ini yang bentuknya besar sekali Cuman karena terkendala mau dibawa pulang bingung besar dikirim juga angel Jadi saya cari yang kecilnya saja Kebetulan kemarin saya dapet yang kecilnya nih kawan Tapi sudah mewakilkan dari tanaman ini Yang gak kecil-kecil banget sih kawan-kawannya Ini boleh dibilang sudah mature lah Sudah remaja ke atas gitu ya Anturium ini saya sempat cari literaturnya ya Dan dari yang jual pun ini namanya dibilangnya anturium krisilper Dan saya sempat cari-cari nama latinnya Karena ini anturium ini Anturiumnya sepertinya anturium spesies kawan-kawan ya Jadi bukan anturium hybrid gitu Tapi di Indonesia yaudahlah Kita daripada bingung cari literatur nama latinnya apa Ya kita bahas apa yang ada aja ya kawan-kawan ya Nah anturium ini dibilang bernama anturium krisilper ya kawan-kawan Karena memang sesuai dengan penampakannya Ini seperti keris dan bentuknya daunnya warnanya silver Balik langsung kita ke ciri-cirinya ya kawan-kawan ya Ini batangnya batang tipe memanjang ya kawan-kawannya Tipe memanjang daun apa dan batangnya ini bulat Bulat sekali sayang kawan-kawannya Jadi ini round shape Jadi bentuknya bulat Bentuknya bulat Memanjang ya Memanjang itu ciri-ciri anturium-anturium spesies Dan anturium-anturium eksotik ya kawan-kawan Dan belakangan ini memang banyak Para penghobi atau para entusias itu banyak Hunting atau seneng mengoleksi anturium-anturium Yang berbatang panjang kawan-kawan Bukan yang berbatang bernes Gitu ya kawan-kawannya Jadi dikarenakan apa namanya Banyak yang suka sama aroid Aroid kan tipenya daunnya panjang-panjang Jadi malah ada beberapa anturium yang disebutnya pilodendron Atau saya juga Saya juga pun salah pernah bilang Salah satu pilodendron saya pikir anturium Ternyata salah Tapi ini anturium skrisilper ya kawan-kawan Ini anturium jadulan sih sebetulnya kawan-kawan ya Nah jadi Kiri-kirinya tadi batangnya memanjang Daunnya bulat ya Terus kokoh bentuknya ya Bentuknya kokoh Terus dia punya daunnya ini tebal kawan-kawan Tidak seperti anturium keris yang jenis sukeri Jadi ini anturiumnya memang daunnya tebal dan lembut Kalau dibilang sama jemani Ini ketebalannya sama kawan-kawan ya Dengan jemani Jadi tebal Dan dia cenderung seperti kayak beludru kawan-kawan Dipegangnya tuh halus Dipegangnya halus Banyak serat-seratnya seperti anturium kancing lepis Cuman tidak terlihat Tapi kalau diraba begini kawan-kawan ya Ini banyak sekali nih Itu serat-seratnya nih kawan-kawan Di depan maupun di belakang Nah kalau dari belakang mungkin lebih terlihat tuh kawan-kawannya Jadi tekstur karakter daunnya itu lebih di belakang kawan-kawan Dibanding di depan Jadi untuk dipandang dari depan atau dari belakang pun Kalau saya lebih suka pandangnya ini dari belakang Karena serat-seratnya itu kelihatan Kalau atasnya hanya halus Bludru dan tebal Tulang supportnya ini dia pun bulat Jadi bulat depan bulat Di belakang lebih menonjol warna bulat Eksotik banget nih kawan-kawan Ini seneng banget saya lihatnya Ini saya bayangkan kalau ini ngeroset ya Saya dapatnya kurang roset Jadi ya yang ada saja ya kawan-kawan ya Saya lebih prefer biasanya punya Ya dibanding punya orang lain Tapi kalau misalnya gak bisa punya Ya mau gak mau punya orang lain Nah kita liput ya kawan-kawan Nah ini kawan-kawan Jadi seneng banget pegang daunnya kawan-kawan Karena lembut Lembut banget empuk Gitu ya lembut Nah lembut nih tuh daunnya Nah ini kebetulan Memang sepertinya Memang anturium ini sudah Mulai masuk Pas dewasa ya Karena disini udah mulai ada Tongkol Nah tongkolnya ini Sedang keluar serbuk kawan-kawan Nah ini kalau misalnya Ada anturium lain Yang sudah keluar Madunya ya Ini serbuk ini bisa diambil nih kawan-kawan Untuk langsung disilang Nah biasanya anturium Yang mature ya Setelah keluar serbuk ini Biasanya mereka akan keluar Nanti cairan lengket ya Atau madunya ya Itu biasanya bisa juga mereka Selping Selping itu apa kawan-kawan Dia itu silang dengan dirinya sendiri ya Kawan-kawan Itu disilang sendiri kawan-kawan Nah di anturium pun Seperti di halnya tanaman lain Seperti sansei Biasanya walaupun selping Nanti akan keluar Biasanya yang tidak selalu sama Dengan induknya kawan-kawan Ya Jadi ini nih Ciri-cirinya Dia simple Simple Gagah keren berwibawa Itu dia Kata-kata yang bisa Memwakili dari anturium Kerisilper ini Ini saya akan pelihara Biar sampai roset ya Kawan-kawan Syukur-syukur Ini bisa untuk Saya silang Karena Untuk jenis anturium Seperti ini Di data rendah itu Bisa Sampai mecir Bertongkol Dan bisa disemai Kawan-kawan Untuk medianya ini Saya lihat Masih dari bawaan Orangnya ya Kawan-kawan ya Dan media sini Sudah terkenal banget Atasnya pasir malang Pakis Sekam Ya Campur kokopit Sedikit Ini potnya Belum saya sempat ganti Kawan-kawan ya Karena Untuk kebutuhan konten Saya pakai dulu lah Ini juga masih Lumayan bagus kok Potnya gitu ya Tidak terlalu Jelek sekali Untuk pertumbuhannya Di daerah dataran rendah Tangkainya ini Lebih pendek Kawan-kawan Nah Kalau untuk di daerah dingin Di tempat kawan saya Itu tangkainya bisa Lebih panjang Tapi daunnya lebih lebar Ya Lebih lebar Selagi kawan-kawan Nah Kalau untuk di daerah rendah ini Agak menyempit Kawan-kawan ya Untuk jenis ini Dan untuk Harganya Kawan-kawannya Ini masih Abu-abu Dalam artian kata Tidak ada patokan Tertentu Untuk harga Anturium Silver Keris ini Waktu itu Di kawan saya Memang daunnya besar-besar Ya Selebar Selebar gini ya Kawan-kawan Itu dia minta 4 juta setengah Dia ada sekitar 7 atau 8 daun Nah ini Cuma 3 daun Yang pasti Di bawah harga itu Yang Yang pasti Kisarannya ini Sudah Di angka Ratusan ribu Mungkin Tembus sampai Jutaan Kalau untuk Mungkin yang sosoknya Lebih roset Ya kawan-kawan Untuk harganya Jadi Kalau kawan-kawan Sekarang punya Jenis-jenis Yang Eksotik Yang jenis lama-lama Bertangkai panjang Ini Jangan dijual dulu Kenapa Karena Saat ini Banyak sekali Diminati oleh Kolektor-kolektor Dari luar negeri Untuk jenis Anturium-anturium Yang bertangkai panjang Dan eksotik Seperti ini Kawan-kawan Ya Ya mungkin Itu saja Kawan-kawan ya Penjelasan saya Singkat padat Ya kan Jadi tidak usah Panjang-panjang Saya hanya memperkenalkan Anturium Kerisilper ini Kawan-kawan Semoga bermanfaat Penjelasan saya Untuk kawan-kawan Dan buat kawan-kawan Yang sudah like Watch and subscribe Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Dan Semangat selalu Semoga kita semuanya Sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax